Ya, jumpa lagi Ini adalah video kedua kita dalam Playlist Fisika Nah, dalam video kedua ini kita bakal ngebahas Tentang apa? Kecepatan rata-rata, iya, atau Average Velocity Nah, kok banyak banget sih pake istilah dalam bahasa Inggris Iya, karena lebih gampang gitu Banyak banget istilah dalam fisika Yang kita gunain bahasa Inggris Terus kita ambil huruf depannya doang Contohnya apa? Oke, kita baca soalnya dulu aja kali ya Nanti sambil jelasinnya Sambil jalan, oke Nah, pada soal ini kita lihat Andi melakukan perjalanan Dengan menggunakan sepeda sejauh 5 km ke arah barat Dalam waktu 1 jam Berapakah kecepatan rata-ratanya? Nah, kita bisa lihat disini bahwa Kecepatan, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata Oke, kita tulis aja dulu disini ya Kecepatan Nah, disini adalah kecepatan rata-rata Kecepatan itu dalam bahasa Inggris Istilahnya adalah Velocity Nah, kita ambil Huruf depannya doang Si F ini Untuk simbol sebagai kecepatan Nah, simbol itu jadi kayak gini Velocity Ya kan? Nah, karena dia kecepatan itu adalah vektor Berarti dia punya tanda lagi di atasnya Nah, tanda panah di atas ini Menandakan bahwa dia vektor Nah, gimana sih kecepatan itu? Kecepatan itu adalah Displacement Atau Perpindahan Iya Dalam bahasa Indonesia Kita menggunakan perpindahan Tapi dalam bahasa Inggris Biasanya ditulis sebagai S Atau displacement Kok pada displacement Coba ditulis dulu ya Displacement Kita nggak pakai D-nya sih Untuk menyatakan simbol ini Wah Nggak ngerti juga tuh kenapa Tapi Kemungkinan besar karena Kecepatan ini nanti banyak banget Kalkulasinya di kalkulus Dan D itu udah menjadi notasi Salah satu notasi di kalkulus Jadi nggak digunain lagi nih Berarti kita menggunakan S Nah Sementara Dibagi sama Ayo dibagi sama apa? Kalau kecepatan itu Dibagi sama Waktunya Nah, waktu ini Bisa aja kita gunain waktu disini T Asal kita asumsikan bahwa Waktu awalnya itu adalah 0 Tapi biasanya dalam percobaan Tidak berarti bahwa seluruh waktu awalnya itu adalah 0 Berarti disini kita perlu ganti Jadi adalah Delta Delta disini adalah Tanda Dari Apaan? Perubahan Nah, perubahan Perubahan T-nya ini berarti dari Time Nah Mulai dong ke gambar sekarang Kenapa banyak banget istilahnya Menggunakan bahasa Inggris disini Oke, T disini untuk Time Perubahan ini Delta ya Nah, velocity ini F Dan S ini ya untuk displacement Atau Bahasa Indonesia itu adalah Perpindahan Perpindahan Oke Kita lihat bahwa Kecepatan ini adalah vektor Nah, lawan dari kecepatan Itu apa? Kelajuan Nah, kelajuan Kelajuan dalam fisika Bisa kira simbolin kayak gini R aja gitu Oke, R ini Dalam bahasa Inggrisnya Adalah Rate of Speed Nah Adalah Sama aja Karena dia Adalah skalar Kelajuan ini adalah skalar Oke, sekali lagi Bahwa kelajuan itu adalah skalar Maka dia gak peduli nih Sama arahnya Dia cuma peduli sama nilainya Oh, yang peduli sama nilainya itu apa? Ya, jaraknya Jarak Oke, kita bisa tulis ini Jarak dibagi sama Waktunya Bisa aja selisih waktunya gitu Selisih Waktu Simbol di fisika untuk jarak Entah kenapa Jarak disini dia menggunakan D Oke Beda sama perpindahan yang pakai S Mungkin kalkulasinya banyak banget Di matematik nantinya Oke Disini adalah selisih waktu Selisih waktu tetap sama ya Adalah delta T Oke Coba kita kerjain dulu untuk Kecepatannya Oke, disini adalah kecepatan Oke Nah Andi perjalanan dengan sepeda Sejauh 5 km ke arah barat Nah, 5 km Ini adalah nilainya Diulang lagi Ini adalah nilainya Atau besarnya ya Dan ke arah barat Ini adalah pertanda untuk Arahnya Iya Berarti 5 km ke arah barat Itu adalah Iya, perpindahannya Kita bisa menganggap bahwa Andi Start Waktu start perjalanan Waktu memulai perjalanan Dia mulai dari jarak 0 km Berarti perpindahan dia sekarang adalah 5 km Iya, tapi 5 kmnya stabil ya Ke arah barat Nah, ke arah barat Berarti bisa kita tulis bahwa Kecepatannya si Andi Kecepatan rata-rata nya si Andi Adalah Perpindahannya dia Adalah 5 km Jangan lupa arahnya Arahnya ganti warnanya mungkin Ke arah barat Ke arah Barat Nah Dibagi sama waktunya Dibagi sama Waktunya Waktunya berapa di sini Waktunya dia adalah 1 jam Oh, berarti kita bagi aja langsung sama 1 jam Berarti kecepatannya si Andi Berarti kecepatannya si Andi sekarang berapa? Kecepatannya si Andi adalah 5 km Per jam Jangan lupa arahnya Vektor loh Ke arah barat Ke arah Barat Iya Nah Sekarang Kecepatan itu Satuannya itu adalah Meter per detik Umumnya ditulis dalam Meter per detik Nah, sekarang kita rubah nih Coba kita rubah Barang-barang Dari kilometer per jam Ke meter per detik Coba Sini aja 5 km Per jam Jadi meter per detik Coba kita pengen rubah Kilometernya dulu Caranya gampang banget nih Sebenernya Kalau kilometernya di atas Dan kita pengen ngilangin kilometernya Yaudah Kita bagi aja dia sama kilometer Iya gak? Nah, satu kilometer ini Ini kan berarti Depannya itu satu kan Satu kilometer Itu berapa meter? Kita pengen rubah ke meter kan? Oh, satu kilometer itu adalah Seribu meter Iya gak? Nah Kalau udah kayak gini gampang dong Ingat Arahnya jangan lupa Tapi nanti aja kita tulisnya ya Tempatnya gak cukup nih Oke Berarti Dia adalah 5 km per jam Dikali seribu meter Per satu kilometer Oh, kilometernya bisa Kita hilangin Sisa adalah 5 dikali seribu Meter per jam Oke Berarti ini adalah Lima ribu Meter Per Jam Nah, sekarang kita pengen ubah Jamnya itu jadi detik Gimana caranya? Yaudah Jamnya kita ubah Berarti disini Karena jam yang pengen diubah yang dibawah Berarti kita taruh jamnya di atas Dibagi sama detiknya Oke Detik itu dalam fisika Adalah sekon Oke Nah, satu jam itu berapa sekon? Satu jam itu adalah Tiga ribu Enam ratus Sekon Berarti Oh, jamnya bisa kita coret kan? Berarti tinggal Sisa Meter per sekon Oke Berarti ini adalah Lima ribu Meter Per Tiga ribu Enam ratus Sekon Sekon kita ambil S-nya aja Jadi meter per sekon Oke Berapa sekarang kecepatannya? Lima ribu Oh, ini bisa kita ambil nolnya dua Berarti tinggal sisa lima puluh Dibagi tiga enam Lima puluh Dibagi tiga enam Itu berapa? Oke Pakai wakulator aja ya Biar cepat Nah Dia adalah lima ribu Dibagi tiga enam Lima ribu Oke On Nah Lima ribu Dibagi tiga enam Atau lima puluh Per tiga enam Sorry Lima ribu Dibagi tiga enam ratus Atau lima puluh Dibagi tiga enam Itu adalah Satu koma Tiga delapan sembilan Satu Satu koma Tiga delapan sembilan Ingat satuannya adalah Meter per sekon Nah Karena dia kecepatan Arahnya jangan lupa Dia adalah Ke arah Barat Nah Ini adalah Kecepatan rata-ratanya si Andi Kecepatan rata-ratanya adalah Satu koma Tiga delapan sembilan meter per detik Ke arah Barat Nah Gimana dengan kelajuannya? Oke Coba kita mulai lagi Kelajuan itu adalah Jarak dibagi waktunya Nah jaraknya si Andi Berapa nih? Dia gak peduli sama arahnya Berarti arahnya kita lupain aja Oh dia mulai juga dari nol Sampai ke lima kilometer Berarti jaraknya dia adalah Lima kilometer Iya gak? Iya Jarak yang udah ditemukan Dia lima kilometer Mau dia melukik-melukik gini Terus balik lagi kesini Eh Kalau disini jaraknya itu adalah Satus kilometer Dia bakal nulis Satus kilometer Gitu Kalau misalnya jarak itu adalah Lima kilometer Dia bakal tulis lima kilometer Beda banget sama perpindahan Kalau perpindahan kayak gini nih Oke deh Kita klarifikasi dulu Bedanya perpindahan sama Jarak Gini nih Kalau disini A Disini B Dan disini C Oke Sekarang gini Dari A ke B Kalau dia berpindah dari A ke B Oke Dari A ke B Terus dia lari lagi ke C Berarti Jarak yang ditempuan di Berapa? Misalnya A ke B nya itu adalah Lima meter Disini adalah lima meter Oh jarak yang ditempuan di Adalah sepuluh meter Terus perpindahannya Andi berapa? Oh karena dia ke AC Perpindahan dia juga sepuluh meter Nah sekarang gimana kalau Kayak gini Andi pergi ke A ke B Terus dia pergi ke C Dia balik lagi ke B Jaraknya si Andi berapa? Dari A, B, C Balik lagi ke B Berarti A, B Ke C Balik lagi ke B Nah berarti jaraknya si Andi berapa? Oh lima Eh dia lewat lagi lima Berarti jaraknya dia adalah Lima belas Meter Nah berarti Kalau gitu perpindahannya dia berapa? Perpindahan dia Dilihatnya dari titik awalnya Titik awalnya itu adalah A Berarti perpindahannya dia adalah Ya A ke B doang Berarti kan perpindahannya Nggak peduli kita Dia udah ke C dulu apa enggak Yang jelas perpindahan dia dari titik A adalah Ya cuman lima meter Berarti perpindahannya dia atau S nya itu adalah Lima meter Nah kayak gitu loh Nah sekarang ini gimana? Eh jaraknya itu adalah lima kilometer Dibagi sama waktunya itu adalah satu jam Oh sama aja ya Sama yang tadi jawabannya berapa? Satu koma tiga delapan sembilan Satu koma tiga delapan sembilan Meter per detik Tapi kita nggak peduli sama arahnya Oke ini adalah Kelajuannya si Andi Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati